setelah kita berhasil membuat sebuah aplikasi sederhana yang mengimplementasikan proses autentikasi dan autorisasi dan perlu dicatat di sini sama teman-teman kita tidak menggunakan autentikasi dan autorisasi menggunakan bawaan Laravel tapi kita membuat sistem autentikasi dan autorisasi secara custom dan juga secara sederhana silakan teman-teman explore lebih jauh terkait autentikasi dan autorisasi ini terutama untuk kebutuhan production ready teman-teman harus mempertimbangkan bagian security-nya dan lain sebagainya nah teman-teman juga bisa menggunakan autentikasi dan autorisasi bawaan Laravel disini Laravel sendiri sudah membuatkan proses autentikasi dan autorisasi secara proper tapi yang kita bahas di playlist ini sekali lagi ini basic dan fundamentalnya saja jadi harapannya teman-teman mengerti basic autentikasi dan autorisasi itu sendiri sehingga ketika teman-teman menggunakan autentikasi dan autorisasi bawaan dari Laravelnya teman-teman tidak bingung nah mungkin itu saja untuk playlist kali ini silakan teman-teman explore lagi semoga ada hal-hal positif yang bisa diambil sampai ketemu lagi di playlist berikutnya selamat menikmati